Halo semuanya, saya Diana Amelia. Selamat datang di Paflofa. Di video kali ini, saya akan membuat es kopi regal. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, masukkan 80 ml air ke dalam panci. 4 sendok makan atau 60 gram gula pasir. Dan 2 sendok makan atau 20 gram gula palem. Aku pakai kombinasi 2 gula kayak gini. Tapi kalian juga bisa pakai gula pasir aja atau gula palem aja. Selanjutnya, masukkan perasa. Kali ini, aku pakai perasa ram non-alkohol kayak gini. Kalian juga bisa pakai perasa vanila atau skip perasanya. Pastikan gula terendam, lalu masak dengan api sedang sampai gula larut. Saat memasak gula, usahakan nggak mengadu gulanya untuk menghindari gula jadi kristal lagi. Kalian cukup putar panci kayak gini. Setelah kalian lihat gula sudah larut, lanjutkan memasak selama 2-3 menit lagi atau sampai airnya sedikit berkurang. Angkat dan pindahkan. Seperti yang kalian lihat, tekstur sirup gula masih cair saat panas, tapi akan mengental saat sudah dingin. Selanjutnya, seduh kopi. Hari ini, aku menggunakan kopi tanpa ampas. Ambil 2 gram kopi, dan seduh dengan 60 ml air mendidih. Aku membuat kopi yang tidak terlalu pekat. Tapi kalian bisa menambahkan takaran bubuk kopi kalau kalian suka kopinya lebih pekat. Sekarang saatnya membuat es kopinya. Untuk resep ini, aku menggunakan gelas berukuran 250 ml. Kalian bisa lihat saat sudah dingin, gula sudah mengental kayak gini. Masukkan sirup gula. Aku memasukkan 1 sendok makan, dan sejujurnya masih kemanisan buat aku. Next time, aku akan pakai 2 sendok teh aja. Lalu masukkan es batu. Kemudian tuang susu. Aku memakai 120 ml susu untuk 1 gelas. Tuang perlahan. Lalu masukkan seduhan kopi yang sudah kita buat tadi. 60 ml seduhan kopi yang sudah aku buat tadi, aku bagi menjadi 2 gelas. Tapi kalian bisa menambahkan kopinya lebih banyak kalau ingin kopinya lebih pekat. Untuk takaran yang nggak terlalu pekat kayak gini, aku memasukkan 3,5 sendok makan seduhan kopi di masing-masing gelas. Nah, es kopinya udah jadi. Kopi ini bisa disajikan kayak gini aja. Tapi karena hari ini aku membuat kopi regal, jadi aku akan menambah topping regal di atasnya. Kombinasi kayak gini ngingetin aku jauhan masih kecil, yang makan kue mari dengan susu. Tentu aja nggak pakai kopi ya pada waktu itu. Aku sempat nyobain resep ini pakai whipped cream. Tapi ternyata aku lebih suka yang tanpa whipped cream. Kalau kalian nyumpain resep ini, jangan lupa tag aku di Instagram ya. Sampai ketemu minggu depan. Have a nice day everyone! Sampai ketemu minggu depan.